Nusa Tenggara Timur Namun meski begitu, keadaan tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk tetap datang belajar sekolah Mulai dari kelas paut hingga kelas 6 SD, semuanya tetap semangat datang sekolah dan mengikuti bimbel Karena sekarang mereka bisa belajar sambil bermain dengan metode SSM yang diterapkan tangan pengharapan Kegiatan belajar di Senterliu diawali dengan paut di pagi hari, lalu disambung dengan kegiatan bimbel pada siang hari setelah anak-anak SD pulang sekolah Sebelum pelajaran dimulai, mereka diberi makanan tambahan bergizi supaya mereka tetap semangat mengikuti bimbel Anak-anak di desa Teliu sangat berterima kasih atas bantuan diberikan oleh bapak ibu donatur melalui tangan pengharapan di desa mereka Sekarang anak-anak bisa mendapatkan ranking 10 besar dan bersaing dengan sekolah di desa lain Tanpa adanya bantuan bapak ibu donatur, mungkin kegiatan belajar di desa Teliu tidak akan sampai seasik ini Terima kasih sama penarapan Helping people live a better life